Strategi jahat lovebombing dari si narsistik, apa dan bagaimana? Lovebombing adalah strategi manipulatif yang digunakan oleh si narsistik untuk memikat Anda terjerat secara emosional ke dalam sebuah hubungan. Dengan membanjiri Anda dengan cinta, hadiah, perhatian, dan sanjungan pada tahap awal hubungan, si narsistik memanfaatkan kerentanan Anda yang mencari kasih sayang dan persahabatan. Bombardir ini diatur dengan hati-hati untuk menghancurkan batasan Anda, membuat Anda percaya bahwa Anda telah menemukan pasangan yang sempurna. Namun, dibalik kedok cinta ini terdapat agenda taktis yang jahat. Sembilan taktik lovebombing yang digunakan oleh si narsistik 1. Cinta dan perhatian yang berlebihan pada tahap awal hubungan Si narsistik membombardir Anda dengan menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang berlebihan, membuat Anda merasa disayangi dan diinginkan. Teknik ini menciptakan ketergantungan dan membangun kendali si narsistik bahkan sebelum Anda menyadarinya. 2. Mirroring, meniru Si narsistik melakukan mirroring atau meniru minat, nilai, keinginan, mimpi dan sifat kepribadian Anda. Mereka meniru agar menciptakan diri sebagai pasangan yang ideal, sehingga memperkuat rasa kecocokan dan keterhubungan dengan Anda. 3. Sanjungan dan pujian yang berlebihan Si narsistik terus-menerus memuji dan menghujani Anda dengan pujian dan kekaguman. Ungkapan kekaguman yang berlebihan ini merupakan upaya untuk meningkatkan harga diri Anda, sehingga Anda lebih rentan terhadap manipulasi di tahap devaluasi nanti. 4. Terburu-buru menjalin hubungan, mereka memaksakan komitmen untuk menjebak Anda. Si narsistik mendorong hubungan yang intens dan cepat, seperti hidup bersama, bertunangan, menikah, atau membuat rencana masa depan sejak awal hubungan. 5. Komunikasi yang intens Si narsistik menjaga kontak terus-menerus dengan korbannya, membombardir Anda dengan pesan, panggilan, dan perhatian yang berlebihan. Komunikasi yang intens ini berfungsi untuk mengendalikan dan memantul pikiran dan perbuatan Anda, sehingga Anda tidak memiliki banyak kesempatan untuk berpikir secara mandiri. 6. Menuntut suplai yang konstan Si narsistik menuntut suplai dan perhatian yang stabil dari Anda. Mereka mengharapkan respon segera jika mereka menelpon atau mengirimkan teks kepada Anda, dan menjadi marah jika keinginan mereka tidak segera terpenuhi. Kontrol atas korban ini merupakan taktik lain untuk memastikan kepatuhan dan ketundukan Anda. 7. Pesona karismatik Si narsistik seringkali memiliki pesona yang tak tertahankan yang memikat korbannya. Kepribadian karismatik mereka memikat Anda ke dalam jaring mereka, sehingga sulit bagi Anda untuk mengenali sifat manipulatif mereka yang sebenarnya. 8. Hadiah materi yang berlebihan Mereka menggunakan materi sebagai sarana untuk menjebak Anda secara emosional. Hadiah yang mahal, dan ajakan berlibur menciptakan rasa kewajiban dan mempersulit Anda untuk memutuskan hubungan. 9. Berbagi trauma masa lalu Mereka memanfaatkan kerentanan Anda dengan berbagi trauma masa lalu, menggunakannya sebagai sarana untuk mendapatkan simpati dan memperdalam hubungan emosional. Anda jadi merasa terdorong untuk menjaga dan memperbaiki sinarsistik, sehingga semakin terjerat dalam dinamika hubungan yang beracun. 10. Dampak lovebombing pada korban Lovebombing membuat Anda kelelahan secara emosional dan rentan secara psikologis. Anda sering mengalami kebingungan, keraguan diri, dan harga diri yang terkikis. 10. Saat taktik manipulatif sinarsistik meningkat, Anda mungkin kehilangan otonomi, merasa terjebak dan dikendalikan. 11. Roller choaster emosional ini berdampak buruk pada kesehatan mental Anda, yang menyebabkan kecemasan, depresi, dan persepsi realitas yang menyimpang. 4. Langkah untuk terbebas dari manipulasi 1. Kenali manipulasi Anda harus terlebih dahulu mengenali adanya lovebombing dalam hubungan itu. Dengan mengenali taktik sinarsistik dan memahami niat mereka yang sebenarnya, Anda dapat memperoleh kembali kejelasan dan perspektif yang sebenarnya. 2. Cari dukungan eksternal Anda bisa curhat pada teman, keluarga, atau terapis terpercaya yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan. Perspektif eksternal dapat membantu Anda memvalidasi pengalaman Anda dan mengembangkan strategi untuk mengakhiri hubungan. 3. Tetapkan batasan Anda perlu menegaskan batasan Anda dengan tegas kepada si narsistik. Dengan menetapkan batasan dan mengurangi kontak secara bertahap, Anda mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda dan melindungi diri dari bahaya emosional lebih lanjut. Batasan terbaik bagi orang narsistik adalah jarak fisik, psikologis, dan emosional. 4. Self-care dan pemulihan Anda harus memprioritaskan kesejahteraan mental dan emosional Anda. Melakukan aktivitas self-care, mencari terapi, dan terlibat dengan komunitas yang mendukung dapat memfasilitasi pemulihan dan memberdayakan Anda untuk membangun kembali hidup Anda. Dengan memahami taktik lovebombing yang digunakan oleh si narsistik dan dampak buruknya, Anda dapat lebih siap untuk mengenali dan melepaskan diri dari perangkap emosional ini. Anda dapat memperoleh kembali kemandirian Anda, pulih, dan menciptakan masa depan yang lebih sehat, terbebas dari cengkeraman strategi lovebombing si narsistik. Terima kasih telah menonton!